Intro International Cultural and Culinary Festival kembali digelar oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bertempat di gedung Sportorium UMY, gelaran event ke-9 ini turut diikuti sekitar 340 peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa asing dari 31 negara. Ada menu sarapan berbahan kacang khas Mesir bernama Tamiya dan Full, kuliner tradisional yang sangat terkenal di Kirgistan, Bursak dan Kurut, Sub Buah Khas Kolombia, hingga Dinsam Ceker Ayam Tau Soji dari Jina. Tak ketinggalan perwakilan peserta dari Indonesia pun turut menyajikan kuliner khasnya seperti es cendol serta pecel. Kesemuanya bebas di Cijipi, bahkan kita bisa mengenal secara dekat kebudayaan mereka melalui pakaian adat yang mereka kenakan masing-masing. Event tahunan ini digelar sebagai ruang berkumpulnya mahasiswa asing di UMY. Selain untuk memperkuat kerjasama dan akulturasi budaya, ajang ini juga merupakan program untuk meningkatkan atmosfer internasional. Jadi, Alhamdulillah ini sudah yang ke-9, dan intusiasi mereka juga berhasil untuk mencari bentukan wajalah, komitilan, kayak itu komitmen, blokan politik, ya. Sehingga juga di negara-negara Timur Tengah ini, mereka biasanya bahasanya harus itu. Jadi, ini bagi pelajar lokal, merupakan atmosfer internasional yang dinantikan. Para peserta pun mengaku cukup senang dan antusias menjadi bagian dari ICCF. Melalui event ini, dinilai sebagai sebuah ajang yang cukup bergengsi untuk mengenal dan dikenal ragam budaya serta kuliner tradisional masing-masing negara. Saya senang sekali bergabung dalam acara ICCF hari ini. Kami hari ini memang menunjukkan banyak hal dari negara kami, seperti budaya, seperti makanan, pakaian juga, seperti lain, makanan yang paling terkenal di Mesir, yaitu boshari. Di samping itu ada makanan-makanan yang harus ditunjukkan juga, dan salah satunya Fulutame ya. Banyak orang sudah membetahui makanan itu dan makanya kami mau lebih memperkenalkan makanan tersebut ke banyak orang lain. Kita memilih ini karena ini adalah makanan-makanan yang hanya di Ghana. Anda hanya bisa mencari di Ghana dan itu sangat istimewa bagi kami. Anda bisa menemukan di mana-mana di Ghana juga. Tapi itu sangat istimewa untuk event yang istimewa. Sebelum event tersebut dimulai, seluruh peserta diberikan kehormatan oleh UMY dengan cara dikirap dari gedung utama UMY menuju sportorium diiringi dengan lebih dari 30 negara yang berpartisipasi. International Cultural and Culinary Festival 2024 juga merupakan wadah bagi para pengunjung untuk mempelajari keunikan budaya dari berbagai penjuru dunia. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Tim Liputan Adi TV